Welcome to SRWheel, ketemu lagi dengan gue Sultan Kali ini gue berada di belakang kantor guys Karena ada temen gue dari komunitas R3 Solusion Ini pengen ganti lowering kit nih Nah kali ini gue langsung bawa aja Ke garage di belakang kantor kita Karena biar gue bisa ngeliat Cara penggantiannya Abis juga nalikin juga kita tes Nah untuk yang pertama Gue akan ngeliat fitment standar dari mobil ini sendiri nih Untuk bagian belakang dulu Ini fitmentnya standar 5 jari Nah ini 5 jari gue nih Dengan ukuran velgnya dia memakai di ring 15 Bandnya 18565 nih Jaraknya segini nih Nah untuk bagian depan Jaraknya sama Agar logger sedikit di bagian belakang Dengan ukuran velg juga sama nih Di ring 15 18565 Nah nanti kita akan tes Menggunakan lowering kit dari SR Berapa turun dari Si mobil ini sendiri Oke oke stay tune terus Dan ini sudah dibuka Nah ini perbandingan guys sebelum di Kita lepas dulu dari shock breakernya Ini yang merah Ini yang merah Ini yang HSR nih Kalau kita lihat sih dari ulirannya juga Si lowering kit dari SR ini lebih besar Nih ini kita nih Lebih besar Ini batangannya lebih kecil Dan untuk Kayak kaki mobilnya sendiri Ini belum pernah dibuka dari baru Benar-benar masih Ngepress banget nih Dari dudukannya Dari atasnya Dan ini udah kebuka dari shock breakernya Nah kita lihat langsung aja Udah jelas perbedaannya guys Nah yang kanan ini yang standar Yang kiri ini yang lowering kit ASR Nih beda satu ulir Kalau kita hitung nih Beda sekitar 3 jari nih Jadi sebelah kiri udah kepasang Nanti kita lihat Turunnya sekitaran 2 jari atau 3 jari Jadi lu gak harus Motong-motong pair Langsung ganti aja Loring kit dari ASR tuh udah Otomatis langsung ceper guys Sekarang udah kepasang Loring kit dari ASR Nah ini 3 jari nih guys Kalau tadi kan di awal Kita hitung Masih standaran tuh 5 Nah sekarang udah turun 3 jari Tapi ini belum dibawa jalan Kemungkinan besar Masih bisa turun lagi dikit Dipake seminggu Ataupun Lebih masih lebih turun lagi Dan untuk belakangnya Masih standar Nanti kita lihat juga Di belakangnya ini Beda aja berapa nih Pairnya Ketinggiannya sama kayak di depan Ini sih makin nyetel ya Jadi untuk teman-teman sekalian Lu gak harus namanya Potong-potong pair Langsung beli aja Loring kit Dari ASR Untuk mobil R3 nih Lengkap Mau R3 yang lama ada R3 yang baru juga ada guys Nah ini bagian belakang Udah kita pasangin Loring kit Fitmentnya ini 3 jari gue ya Jadi sama depan dan belakang Berkirakan yang depan tuh Pasti lebih rendah Jadi dia rata bodi guys Nih Kalau standar tadi 5 Sekarang sudah 3 Nah ini saatnya gue pengen Nyoba dulu bantingannya Kita bawa muter aja nih di kantor Gimana rasa bantingannya Lebih nyaman kah Atau lebih keras Penasaran? Stay tuned dulu guys Oke sekarang kita saatnya Coba Loring kit dari HSR ini guys Ya Nah ini produk kita Yang sudah laku Dimana-mana Banyak-banyak yang nanyain juga Nah ini kita jawab pertanyaannya nih Untuk R3 yang Terbaru ada gak bang? Nah ini ada guys Ini udah kita ganti Loring kitnya Ini gue cobain dulu nih Bantingannya nih Kalau buat Stop and go Lebih Lebih Nurut ya tuh Tau Gak ada Kejukan-kejukan ya tuh Kita coba Karena jalanan di Kantornya lumayan nih Agak dilek-legi juga nih Belakang nih Lebih ngikut sih bodinya tuh Jadi mengurangi body roll juga nih guys Mengurangi body roll ya kan Jadi lebih Lebih enak loh Kalau buat di jalan tol tuh Lebih Lebih enak Nyalip-nyalip tuh Lebih gesit gitu Ini gue bikin nyobain nih Karena nih CPRnya masih Enak banget ya Masih Gak terlampau CPR juga guys Jadi kita Ngebuat Loring kitnya itu Bantingannya Kita perhitungkan Habis itu Kependekannya juga Gak terlampau pendek Jadi penyesuaiannya itu Bisa untuk Dipakai untuk harian Nah itu yang penting Nah bedanya Sport kit dengan Loring kit Kalau sport kit tadi kan Itu diperuntukkan untuk Kompetisi ya Untuk sport kit tadi Nah ini Loring kit Jadi Rasanya lebih nyaman Menurut gue Lebih agak keras sedikit Dari bandingan yang standar Mungkin kalau R3 ini sendiri Kan bantingannya Untuk bantingan keluarga ya Mobilnya Dipastikan lebih lembut Nah ini dia Lebih agak keras Dan lebih rendah Gitu loh Nah ini kena Kesel kecil jalan Nah gitu Kalau gue nilai Ini rasanya Sama seperti standar Gak ada perubahan Dari bantingan Tapi lebih rigid Pada saat kita Bawa nikung-nikung Itu lebih enak Gitu loh Nah kalian bisa Ganti langsung Ke Toko HSR Di dekat Rumah kalian Di kota anda Kita bisa Langsung order aja Tersedia guys Langsung masangnya di tempat Jadi gak harus Bawa-bawa ke bengkel Di bawah sendiri Gak usah Langsung bisa pasang Atau juga Kalau kalian mau pasang sendiri Juga bisa Tinggal beli aja Banyak tuh Di tiktok-tiktok Gue liat Dari anak-anak diesel Juga beli part Dari kita Dari HSR Nah mereka ganti sendiri Di bengkel Bisa juga Atau beli online Juga bisa Ini kebetulan Macet Gue pake Cobain Ini Nyaman sih Perbandingannya Enak Emang lebih rendah Ini dari Agia Apa Sigra Ini Sigra Sama nih Pendeknya nih Spion Spionnya sama Jadi perbandingannya Enak Kalau menurut gue Lebih suka Mobil kalau udah Ceper itu Pertama Lebih nyaman Kenapa Karena kalau Standaran itu Limbung Gue gak suka Mobil limbung Apalagi Basicnya Mobil-mobil MPV Itu kan Ini ya Lebih Mobil kayak gini Mobil keluarga tuh Lebih limbung Lebih goyang Nah ini enggak nih Oke Ini kita mau puter balik Udah gak Macet lagi Ya Jadi Kalau temen-temen sekalian Menurut gue Kalian Kalau ganti Loring kit ini Yang pertama Yang kalian rasain Adalah Lo mobil pasti jauh lebih rendah Daripada standar Turunnya Bisa sampai 3 jari Atau 2 jari nih Depan 2 Turunnya 3 jari Belakang turunnya 2 jari Dari ukuran standarnya Untuk mobil R3 ini Dan untuk bantingannya Ini yang gue rasain Bener-bener Hampir seperti standar Tapi ada sedikit Keras Kerasnya pas gitu loh Bukan kekerasan Tapi lebih Keras Dan untuk Rigidnya Mengurangi limbung Kalau standar itu kan Kalau kita agak Nikung itu agak Mendadak Pasti kan ada Limbungnya tuh Nah ini lebih mengurangi Limbung gitu Dan untuk Macet-macetan Overall aman Untuk touring Maupun jalan jauh Ini masih nyaman sih Ya Nah ini buat nikung tuh Enak guys Jadi lo gak harus Potong-potong Per Gak wajib lah Potong-potong Per Apalagi Per standar Bersayang kan Per standar lo Potong Untuk dapetin fitment Yang bagus Mendingan langsung Ganti aja Lo ringkit Dari HSR Udah lengkap Tadi gue jelasin juga Udah lengkap Dimana-mana Ada Di toko-toko kita Di seluruh Indonesia Ada lo tinggal cari aja Toko HSR Terdekat di kota lo Misalkan di Malang Toko HSR di Malang Itu dimana Nah itu Nah ini kena Mata kucing-mata kucing Juga aman sih Dan Ada yang polisi tidur Polisi tidur Ceper segini Masih aman Masih ada batas wajar Kecuali nih Di perumahan lo Polisi tidurnya Segede-gede Kayak kucing tidur Kayak Kucing tidurnya sih aman ya Kayak apa ya Udah kayak gundukan banget Itu ya Harus Ambil miring gitu Tapi kalo yang polisi tidur Yang rata-rata Pada landai Aman sih Normal Nah ini juga Kantor gue agak no kick Aman Nah itu agak sedikit Belakang Oh dia pake ini Dia pake gantungan belakang Agak kena Jadi mobil ini Ada gantungan belakang Itu gak kena tuh Tapi aman sih Nah ini Kita Langsung aja balikin Ke tempat pasangga Di belakang Enak kan? Itu Pokoknya kalian wajib Mencoba pake Loring kit Dari HSR Oke mobil udah gue cobain Pake loring kit Dari HSR Dari temen sekalian Jadi kalian Gampang banget Ngedapetin Loring kit Dari HSR Kalian tinggal Klik aja di google Toko HSR Dekat di kota anda Dan Kita ada yang terbaru Juga ada Quellover Untuk mobil-mobil Temen-temen sekalian Nih Gue ucapin juga Terima kasih banyak Untuk R3 Solution Karena mereka ini Salah satu komunitas Yang Pokoknya Kalo kita Ada in event Mereka selalu hadir Guys Oke segitu dulu Video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe Dan di komen Untuk ke depannya Jangan di skip-skip Gue suka Tafak untuk diri Ingat velok Ingat angkat share Sub indo by broth3rmax